Ini Pulau Sangya, lokasinya tak jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta. Sekilas tidak ada yang aneh di pulau ini. Tapi di sini warganya sedang bertahan melawan privatisasi oleh pengembang. Ya, pulau indah ini sudah puluhan tahun menyimpan bara perlawanan dari para penghuninya. Mereka melawan privatisasi pulau atas kuasa tangan negara dengan nama pariwisata. Jika warga Pulau Rempang di Riausana beberapa waktu lalu jadi sorotan karena bakal diusir dari rumahnya oleh pemerintah atas nama investasi, warga yang tinggal di Pulau Sangyang juga bernasib sama. Jauh sebelum rempang membara, warga Sangyang sedang berjuang mempertahankan tanahnya. Kami mendatangi Pulau Sangyang, mendengar kisah bagaimana warga mempertahankan tanah leluhurnya. Pertama awal mulanya konflik dengan PT itu si investor mulai mengincar pulau ini. Si investor itu mereka mulai mengincar pulau ini di tahun 90-an. Jauh sebelum tahun 90-an, kemungkinan pulau ini sudah ada rencana pemerintah kalau Pulau Sangyang ini untuk transit atau untuk penopang jembatan Selat Sunda. Jadi sebelum ada pelabuhan Merak, sebenarnya waktu zaman eranya Soekarno itu bahwa akan dibangun jembatan Selat Sunda dan pulau ini untuk penopangnya dan transitnya. Nah, tapi di order baru itu kan tidak diteruskan, ditutup. Akhirnya pulau ini untuk sementara dibiarin dulu. Konflik perusahaan dengan warga Pulau Sangyang bermula tahun 1991. Tepatnya saat pemerintah mengubah status pulau dari cagar alam menjadi taman wisata alam yang meliputi daratan dan perairan. Alasannya mengada-ngada. Pulau itu katanya telah dirusak oleh perambah. Dua tahun kemudian, dalih mengubah kawasan itu diperkuat dengan keputusan Menteri Kehutanan dibarengi HGB yang diberikan kepada swasta. Sejak saat itu, eksodus besar-besaran warga meninggalkan Pulau Sangyang terjadi. Upaya mengusir warga dari Pulau Sangyang mulai masif dilakukan. Padahal warga yang mendiami pulau itu memiliki surat atas tanah yang mereka tempati. Tuh, iya tuh karungi ke. Karungi. Kalau kita cerita terlalu panjang ya. Jadi, ya masyarakat kan dianggapnya dianggap perambah segala macem. Ya dianggap perambah itu, yang gimana? Masyarakat itu daripada, apa namanya, dengan kehutanan atau dengan tek orang-orang ini, atau orang masyarakat duluan, dianggapnya masyarakat itu perambah. Jadi, di situ, di mana yang salah masyarakat itu? Dianggapnya masyarakat yang salah. Padahal antara kehutanan dengan masyarakat, lebih dulu masyarakat duluan. Kehutanan tahun 1987 baru naik pulau Sangyang. Ya biarpun dianggap perambah, ya. Pemiluk juga di sini, gimana bisa ada pemiluk kalau perambah. Nah, jadi bingung lah kalau orang-orang kayak, apa namanya, buta tuli gini. Ya buta hati, tuli hati juga. Awal-awal ini pulau ini kan kalau versi kita, tanah adat ulayat. Jadi, tanah adat ulayat itu kita ada versi-versi kita bahwa pulau Sangyang ini hibah dari Kesultanan Hasanuddin ke Kesultanan Raden Intan Lampung. Dan dari Raden Intan Lampung, dikembalikan atau dikasihkan ke warga-warganya yang ada di Banten. Jadi, warga Lampung yang ada di Banten, yaitu tempatnya di desa Cikoneng. Itu satu desa Cikoneng itu khusus satu desa dari Lampung, dari keturunan kerajaan Sultan Raden Intan. Jadi, satu-satu desa itu. Tapi, lain lagi dengan ambisi pemerintah dan investor itu kan. Jadi, tadinya kami klaim bahwa versi kami ini tanah adat ulayat, dirubahlah sama mereka. Ya mungkin dulu, ya contohnya ya dulu sebelum merdeka, disini sempat ada SR ya, sekorah rakyat. Tapi, setelah merdeka, jangankan SR, SD maupun yang lain kan enggak dikembangkan. Kesehatan tidak di ini, itu kan tidak dinaikkan. Terus, pasitas-pasitas yang lain tidak di punjang. Karena mungkin, spekulasinya mereka kalau pulau ini maju, kemungkinan untuk pembebasannya lebih sulit lagi. Karena tadi sudah statusnya tanah adat ulayat, terus disini nanti kalau banyak penduduk atau banyak fasilitas yang lain mungkin lebih susah untuk penguasaan investornya. Pulau Sangya merupakan tanah adat. Berdasarkan surat pernyataan Bandar Kepala Hadat Marga Dantaran, pulau itu diberikan kepada anak Lampung yang tinggal di desa Cikoneng. Desa itu masuk dalam administrasi kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Beberapa catatan literasi menyebutkan desa Cikoneng cikal bakalnya didiami oleh suku Lampung. Nah, tahun 90 terjadilah pembebasan besaran-besaran program dari pemerintah ditunjuklah PT Kalimaya Putih untuk pembebasan lahan. Disitulah mulai pembebasan lahan PT Kalimaya Putih itu, mereka kalau tidak salah ditarget satu tahun harus beres. Dan mereka itu, targetnya itu, luasnya itu mencapai 250 hektare. Karena mungkin waktu itu kondisi tahun 90 itu, disini itu agak susah gitu kan. Jadi akhirnya dipaksakan. Dipaksakan, kayak contohnya seperti orang tua saya yang ada disini, tertinggal, gak dapat pembebasan. Tapi yang lain, yang orang luar gitu kan, yang bisa berhubungan dengan istilahnya apa dulu itu, calok-caloknya lah itu. Itu lebih mudah gitu kan, lebih mudah untuk mendapatkan pembebasan itu gitu. Ya, kalau sepengetahuan saya pembebasan tahun 90 itu kan karena dipaksakan, itu banyak yang dimanipulasi gitu kan. Kayak semacam data, segala apa gitu. Ya, kata orang tua saya katanya, itu kebanyakan beli, khusus di dalam karung, jadi beli kertas di atas meja aja gitu. Bahkan sempat orang tua saya itu disuruh tim sembilan itu kan, disuruh jadi penunjuk tata batas. Ya, disinilah banyak keganjilan gitu, banyak yang dipaksakan. Akhirnya keluarlah tata batas itu, sembilan tiga diisahkan bahwa 250 hektare milik si perusahaan, dan sisanya milik kehutanan, padahal sepengetahuan kita kehutanan itu yang paling tertua itu suratnya itu 85. Bahkan banyak perubahan-perubahannya gitu. Tapi kita masyarakat dari tahun 30 pun udah disini gitu kan. Jadi kemarin, makanya kemarin kita kenceng-kencengnya konflik bahwa masyarakat disini ilegal, penja, apa, perambah. Terus dibilang kita ini, yang terakhir ini tidak ada masyarakat. Justru menurut saya mereka lah yang merampas si kehutanan ini, yang merampas hak kita gitu. Karena dasarnya mereka dari mana gitu, tiba-tiba mereka mengeluarkan SK Menteri tahun 85, dan dirubah-rubah lagi akhirnya tahun 93 ditetapkan dengan tata batas ini. Munculnya HGB dan TWA si perusahaan, TWA si kehutanan. Intimidasi kerap diterima warga sejak hak guna bangunan diberikan kepada PT Pondok Kalimaya Putih. Demi mengusir warga, Pulau Sangyang dikirimi hama berupa tupai, babi hutan, hingga ular berbisa. Warga yang tadinya bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini tak lagi dilakukan. Sekarang sudah tidak bisa menanam, karena banyak hama babi. Kalau dulu, sebelumnya Pak? Sebelumnya sih, menanam pisang, singkong, jagung, kacang-kacangan, sekarang sudah tidak bisa. Oh, kenapa Pak tidak bisa? Karena pulau ini dijadikan taman peserta alam, makanya ditanamkan babi, lempai, dikasih ular kobra, dan kita susah mau taniknya. Enak saja, larilah kepedul, mas. Makan apa saja tidak ada. Ada orang yang dikasih, ada yang minta dikasih. Menanam jagung segala. Menanam labu, pada minta-minta dikasih. Barang sudah ada abadul, memang tidak bisa. Kalau sebelumnya ada perusahaan, terus terang saja, sini itu mahmur. Padinya kot rubus, sini itu. Jagungnya lumayan, ubinya lumayan. Kalau setahun itu sebesar paha. Terus tahun, umur setahun itu. Setelah sini ada bangunan, begitu. Jadi tarun babi. Tadinya tidak ada babi, tidak ada apa. Cuma ada monyet, dulu itu. Baru sekarang ada bajing lah, ada ular kobra itu. Ada babi, begitu. Barangnya saya ini biar lari, begitu. Dari kebun ini. Biar meninggalkan dari kebun, begitu. Tadinya sumeh, habis sama bajing lah, babi lah, begitu. Jadi saya menerima pager-pager begini. Pager. Mempertarankan itu. Bukan hanya teror hama yang tiba-tiba datang ke Pulau Sangia. Pada 2017, kriminalisasi juga dialami oleh warga. Mereka adalah Lukman, Mas Rijan, dan Mal Gaka. Ketiganya dijerat karena diduga menyerobot dan menggunakan lahan orang. Padahal ketiganya sama sekali tak pernah menjual bahkan menyerahkan tanahnya kepada perusahaan. Kita, karena tahun 2014 udah mulai banyak yang masuk wisata. Terus 2016 terjadilah misalnya kecemburuan dari pihak yang lain. Kita warga yang tidak megang izin wisata kok bisa rame, bisa menerima tamu. Disitulah puncak-puncaknya terjadinya keselisihan. Dan kita digiring ke arah pidana gitu. Kalau untuk somasi, kita semua warga disomasi semua oleh si pihak pengembang. Terus dikaji lagi sama kuasa hukum mereka. Akhirnya cuma ada 12 orang yang dijadiin saksi. Setelah 12 orang yang dijadiin saksi, akhirnya diputuskan 4 orang yang masuk pidana. Kriminalisasinya sebenarnya itu dimulai, ternyata kalau tidak saya itu sudah dimulai semenjak tahun 2014. Dimana 2014 itu pihak swasta, ataupun kita sebut hari ini Pondok Kalimaya Putih, dia memberikan surat bahasa somasi kepada warga yang tinggal di Pulau Sangiang untuk melakukan pengosongan. Nah dari 2014 itu akhirnya berlanjut sampai sekitar 2016-2017 yang akhirnya PT PKP itu melaporkan warga bahwa mereka melakukan tadi gitu, pemanfaatan lahan yang bukan miliknya. Dimana akhirnya dari proses pemanggilan sekitar kurang lebih awal di pemanggilan pertama itu sekitar 12 orang, sampai akhirnya menurun sampai ketiga orang yang akhirnya itu pun yang dikriminalisasi, itu menjadi sebuah proses panjang ternyata intimidasi ini terus berlanjut gitu tuh. Khususnya terhadap warga gimana caranya warga ini hilang, tidak ada di Pulau Sangiang. Kini sudah 30 tahun warga Sangiang menanti keadilan. Meski saat ini jumlah penduduknya terus berkurang, tapi mereka masih bertahan menjaga Pulau Sangiang. Mereka berharap pemerintah berpihak pada perjuangan warga dan tak memperpanjang izin PT Pondok Kali Mayaputih yang habis tahun ini. Kalau sebenarnya kalau hati saya itu emang karena mungkin lelah, lelah dengan perjuangan saya itu udah 23 tahun. Setelah saya ikutin kasus Pulau Rempang, kasus-kasus yang lain, saya pelajari, saya ikutin. Kayaknya saya putus asa gitu. Jangankan saya yang tinggal 18 kakak, yang ribuan kakak aja bisa digusur oleh investor. Sebenarnya saya udah mulai siut juga gitu kan. Tapi saya tidak putus asa dengan perjuangan ini. Karena apa? Saya masih punya Tuhan dan saya masih punya agama. Saya masih yakin, senjata saya itu tinggal doa aja. Optimis saya pasti menang dengan doa-doa saya dan warga gitu. Tapi kalau melihat ukuran yang kejadian seakan-kali ini, emang meragukan juga gitu kan. Di samping kita lemah, cuma 18 kakak. Yang lain aja yang ribuan kakak diutak-atik digusur, apalagi kita. Tapi saya tadi kata-tama itu optimis lah. Saya pasti bisa itu menghadapi perjuangan ini. Jadi pengen saya, masyarakat tetap ada di Pulau Sangiang. Supaya sampai merdeka lah di Pulau Sangiang. Cukup belum merdeka. Karena saya belum merdeka. Kami berupaya mengonfirmasi mengenai Pulau Sangiang ini kepada PT Pondok Kalimaya Putih dengan mendatangi kantornya di Kompleks Green Garden, Jakarta Barat. Namun perwakilan dari perusahaan tak bisa ditemui. Direktur utama PT Pondok Kalimaya Putih, Charles Kurniawan, juga sedang tak ada di tempat. Terima kasih telah menonton!